Pemirsa, program DBON dan tata kelola keuangan untuk setiap cabang olahraga menjadi faktor untuk mendongkrak anggaran peningkatan prestasi atlet nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotejo saat menghadiri Kongres Komite Olimpiade Indonesia 2023 di Jakarta. Menurut Menpora Dito, hadirnya DBON dan laporan keuangan serta roadmap peningkatan prestasi dari cabang olahraga memungkinkan anggaran untuk peningkatan prestasi olahraga nasional bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kecilnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor olahraga sempat disinggung oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Okto yang kembali terpilih menjadi Ketum Koi 2023 hingga 2027 menyayangkan anggaran Rp 2,53 triliun atau kurang dari 0,1 persen dari APBN dinilai masih kurang untuk perkembangan atlet dari 66 cabang olahraga di bawah naungan NOC. Terima kasih. Terima kasih.